Hai selamat datang di channel Bansospedia teman-teman semua sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang sudah mengklik video ini teman-teman yang mencari informasi mengenai Bansos beras 10 kg teman-teman berada di tempat yang tepat ya di video yang tepat karena disini kami akan memberikan informasi mengenai beras 10 kg yang cair sampai Juni memang kita panjatkan puji syukur dulu ya Alhamdulillah jadi ini sudah resmi dari Presiden Joko Widodo bahwa beras 10 kg yang disalurkan lewat RW masing-masing dan PT POS Indonesia itu akan cair sampai Juni jadi teman-teman semua yang sekarang sedang mengalami krisis beras apalagi mau bulan puasa ya maka dari itu segera dapatkan segera klaim beras 10 kg yang bisa kalian dapatkan dengan catatan kalian sudah terdaftar sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat nah teman-teman semua sebelum masuk ke pembahasan inti jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Bansospedia supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai Bansos ya tentunya terpercaya karena kita mencari sumber yang resmi sebisa mungkin nah teman-teman semua langsung saja kita masuk ke pembahasan ya jadi sesuai dengan judul bahwa Bansos beras 10 kg cair hingga Juni 2024 hal ini diinformasikan oleh pemerintah yang telah menyiapkan program bantuan pangan berupa beras hingga Juni 2024 yang diberikan kepada keluarga ya setiap keluarga yang sudah terdaftar di DTKS KMENSOS nah kita kutip dulu informasi dari Pak Jokowi ya selaku presiden Indonesia yaitu itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras kalau di negara lain kan gak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan ya kita berikan nah sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini beras sedang langka dan mahal ya bahkan ada yang satu kilonya itu mencapai 20 ribu coba bayangkan tapi pemerintah tetap konsisten memberikan Bansos beras yang katanya akan sampai bulan Juni ya ini dikarenakan APBN negara yang masih ada maka dari itu kita wajib bersyukur ya kita harus berterima kasih ke pemerintah apalagi kalian yang mengalami krisis pangan nah setelah bulan Juni namunnya untuk Bansos beras ini belum ada informasi lebih lanjut karena menurut Jokowi pemerintah akan melakukan perhitungan terlebih dulu mengenai Bansos beras yang akan dilanjutkan setelah bulan Juni tapi walaupun begitu kita harus tetap bersyukur karena pemerintah konsisten memberikan Bansos beras 10 kg sampai bulan Juni 2024 nah kenapa hal ini terjadi kenapa beras jadi langka kenapa beras jadi mahal menurut Jokowi sendiri itu dikarenakan karena adanya fenomena El Nino atau kekeringan yang membuat bahan pangan sulit didapat begitu ya teman-teman ya nah untuk itu yang belum mendapat Bansos beras 10 kg ini kalian jangan lupa untuk menghubungi RW masing-masing tempat tinggal kalian dan bertanyakan apakah kalian layak mendapatkan Bansos beras 10 kg nah mungkin Bansos berasnya itu tidak akan rata ya tiap daerah ya bisa saja misalkan di daerah Bandung sudah dibagikan tapi di Madiun belum begitu teman-teman semua ya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kita akhiri dulu video pada hari ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati